Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai cara menyimpan dan formatnya. Format LibreOffice berbeda dengan Microsoft Word. Jika Microsoft Word memiliki format .doc dan .docx, maka LibreOffice memiliki format .odt. .docx singkatan dari Open Document Text. Sekarang di sini untuk menyimpan file LibreOffice, kalian pilih File dan kalian pilih Save As. Dari sini kalian akan disuguhkan dengan Save As Type atau simpan sebagai tipe file .odf. .odf adalah singkatan dari Open Document Format bersifat Open atau terbuka. Sekarang kita ketikkan nama file yang ingin kita simpan yaitu dokumen LibreOffice. Dan kita pilih Save. Dan kita lihat, seperti yang kalian lihat di sini, tipe filenya adalah .odt, Open Document Text. Tentunya kalian juga bisa jika menggunakan LibreOffice menyimpan dokumen kalian dengan format .docx atau Microsoft Word. Caranya sama, yaitu kalian pergi ke File dan kalian pilih Save As. Pada bagian Save As Type di sini, kalian pilih Microsoft Word atau Word 2007-365. Tentunya jika kalian ingin menggunakan Word 97-2003, kalian bisa memilih yang bagian bawah. Tetapi kita tetap memilih yang Word 2007-365. Dan di sini kita masukkan nama file dokumen LibreOffice.docx. Dan kita pilih Save. Di sini, selain menggunakan format .odt, maka akan terdapat pemberitahuan. Dokumen ini mungkin mengandung format atau konten atau isi yang tidak bisa disimpan pada format yang kalian pilih sekarang, yaitu Word 2007-365. Gunakan file format default atau format bawaan dari LibreOffice.odf untuk memastikan bahwa dokumen kalian tersimpan dengan benar. Tentunya di sini kalian bisa memilih centang atau tidak ingin memilih centang. Kalian akan selalu ditanyakan ketika kalian tidak menyimpan file LibreOffice dengan format .odf atau format default atau format bawaan dari LibreOffice. Tentunya di sini kita pilih UseWord 2007-365 format. Maka seperti yang kalian lihat di sini, file kalian sudah disimpan dengan format .docx. Tentunya biarpun kalian bisa mengganti format .odt menjadi .docx atau format dokumen LibreOffice menjadi format Microsoft Word, lebih baik kalian tetap menggunakan format .odt ketika menggunakan LibreOffice, apalagi ketika kalian sedang mempelajarinya. Karena itu bagian dari pembelajaran kalian dalam menggunakan LibreOffice. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru. Jika kalian sudah menemukan video terbaru dengan video terbaru. Terima kasih. Terima kasih.